. 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 Mas! Saya membuka pintunya, Mas! Mas! Saya membuka pintunya, Mas! 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 Gak main sih teriak-teriak! Terus sengaja ya? Biar orang-orang pada dateng sini, ya? Ya mas, aku takut banget. Rumah kita jadi salah banget sekarang, Mas. Ya emang cuma lu doang yang takut. Gua juga takut. Gua diteror terus. Sama peranda, kasih mainnya si parkot itu. Mas, itu harus gimana dong, Mas? Atau mendingan sekarang kita lapor aja ke Pak Ustadz Sakib? Siapa tau aja kalo kita lapor, kita ngaku, terus hukuman Mas bisa dirigamin. Gua aduh gila gua gak mau. Mas, ngontot aja. Kenapa sih? Pengen banget gua di penjara. Mas, Mas. Woy! Setan! Ini pasti kerjaan lu, Man. Mas. Mas! Wey! Zainter! Pergilah! Tandanya mau ga ada! Kau dimana nih? Kau bisa ada disini ya? Mas? 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 Kamu dimana mas? Mas Saifo? Mas? Mas? Tolong! 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 Akhirnya Fitri ditemukan juga walaupun tidak bernyawa. Ya, setidak-tidaknya masyarakat tidak mendukung. Iya, Mas Gun. Tapi kasihan Ainun. Dia sangat tertukul. Mas Adam harus membuka Ainun. Biar dia gak sedih terus. Dan bisa semangat lagi. Kamu aja sis. Nanti kalau Mas Adam menjubur. Kan dia bisa sangat paham lagi. Adam, ini tantangan loh buat kamu. Mama percaya kamu bisa menyelesaikan ini dengan baik. Jangan kasih harapan bersama ini. Tapi juga jangan kecewain yang lainnya. Ya? Nah, Mama juga percaya semuanya bisa berjalan dengan baik kalau kita seperti Mama. Sista, kamu kenapa? Sista tuh masih bingung, Mama. Sebenarnya siapa yang mencuri kotak amal itu dan mencuri rumah Mas Fitri? Aku rasa sampai sekarang Sista ngerapit gambarannya ya. Kita berdua aja, Sista. Kalau sudah nampaknya mencukupi kami dulu. Apa yang dapur? Bang Nini? Assalamualaikum, Pan Ani. Astagfirullahaladzim. Ya benar, Mak. Ya udah, ya udah, ya udah. Ya nanti, nanti kesana. Ya. Waalaikumsalam. Ada apa? Ternyata yang selama ini mencuri kotak amal dan membunuh Mas Fitri itu adalah Mas Haiful. Tadi Mbak Nani bilang kalau mereka diteror sama keranda. Dan Mas Haiful pun hilang sekarang dibawa arwahnya Mas Fitri. Mas, Mas Adama harus tolong mereka. Mas! Mas Haiful, kamu dimana Mas? Ya Allah. Terima kasih. Tolong jangan ganggu saya. Tolong kembalikan suatu saya. Tolong. 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 Nani, bukain Nani. Bukain. 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 Mas Haiful, Mas. Kamu gak ngapain, Mas. Bukain. 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 Bukain Nani. Mas 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 Mas. Bukain. Bukain. Mas Mas Mas. Bukain. 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 Mas Haiful. Mas Haiful seperti obat. Dan bertanggung jawab atas semua pembuatan Mas Haiful. Jadi kamu perlu aja, Mas. Tidak mau dipenjara. Bukain. Bukain sekarang. Bukain. Bukain sekarang. Mas 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 Mas. Mas 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 Terima kasih. Fikri, semuanya hidupnya. Ya, udah, udah, udah. Terus, kita nggak boleh biarkan orang yang sudah meninggal. Terus ini kemana, Bapak Saddam? Ya udah, tutup lagi kerandanya. Tetapkan baik-baik, terus kita baca suratul fatihah bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku nila semua dosa-dosaan suami Habas masa hidupnya. Ya Allah. Terimalah ia di sisimu. Pak Ustadz, Ainur, atas nama suami saya, saya minta maafnya atas kesalahan-kesalahan yang punggung suami saya perbuatan. Selama ini suami saya sudah sering muncul kota Kamal di masalahan. Anies sudah maafin semua kesalahan suami. Dan semoga Allah memaafkannya agar pemangkaman ini bisa berjalan dengan maaf. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, aneh ingetin ke indah semua agar menjaga sikap di masjid. Itu tempat ibadah rumahnya Allah yang harus kita rawat. Jangan pernah melakukan hal-hal yang aneh, karena Allah selalu mengawasi. Apalagi sampai mengambil kota Kamal yang berisi muak sodakon. Itu dosa besar dan ganjarannya adalah karakter jahat. Pahamin ya semua ya. Ya udah, kalau gitu kita lanjutkan pemangkaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ini om, mudah jangan sedih lagi. Ingat, kamu harus mengajari lagi anak-anak ini seolah-olah. Iya dong. Sekali lagi aku cuma bisa ngucapin makasih banyak karena... Kalau tidak ngucapin aku, yaudah kalau gitu aku pamit ya. Miss, kayaknya warga-warga yang tetap berita pada tanggung. Iya kan? Iya. Bisa betul. Rupanya ini setannya yang mengganggu Kampung Kutrit. Makanya Pak Ati sama Bang Daus, guru saya untuk mengusir kalian. Pergilah kau setan. Jangan suka mengganggu. Cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk-cuk. Jiju, pergi setan. Buah bukan setan. Kita adalah demiknya setan. Lungga pergi. Bapak kita sedang kebunuh-bunuh. Janganlah, jangan balik di atas mohon. Udah malam. Dikamu. Kita konrong doang lu. Baru begitu kita akut. Jangan balik. 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 Terima kasih.